Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjumpa kembali bersama bahagilang seperti biasa bagilang selalu ingin mengupdate terus tentang surutnya bendungan jati gede kali ini bahagilang masih mengeksplor daerah di desa Cipaku daerah ini di dekat sekali dengan SD Cipaku dulu ya nah seperti ini keadaannya dan yang menarik penglihatan bagi lang ini ada sebuah bangunan rumah yang masih butuh fondasinya dan tembok-temboknya kita akan coba langsung kesana untuk melihatnya bagaimana kondisinya kalau dilihat dari dekat ya barangkali pada kesempatan video ini ada warga Cipaku yang kebetulan nonton video ini mungkin ada yang tahu ya ini rumah siapa bekas rumah siapa maksudnya nih kita coba lihat dari dekat lagi nah ini mungkin bekas halamannya ya halaman dari rumah dan nampaknya di dalamnya juga masih utuh ini ya tembok-temoknya hanya sebagian mungkin yang sudah dirobohkan mungkin diambil batanya atau gimana ya sebelum masuk ke dalam kita coba lihat-lihat dulu di sekeliling bangunan ini nah untuk kearah yang ada airnya disana itu SDN Cipaku ya ya inilah kondisinya kalau dilihat dari dalam kita coba masuk ya ini masih sangat kokoh sekali ya kayaknya ini bangunannya sangat kuat sekali kokoh sampai-sampai ya masih terlihat utuh lah segini rumah ya cuma menunggu mungkin bagian lantai yang sudah agak rusak bukan rusak sudah tertutup lumpur ini kita masuk lagi ke bagian dalam ini mungkin bagian di tengah rumah ya ruangan tengah kalau tadi ruangan tamu kayaknya nah ini dilihat dari dalam seperti ini keadaannya ya memang rumah ini sebetulnya masih setengah utuh ya untuk fondasi dan temboknya hanya atap dan pinggir-pinggirnya sedikit yang sudah rusak nah barangkali warga daerah Cipaku disini ada yang tahu ya ini rumah siapa boleh nanti di komen di komentar ya Oke kita lanjut lagi ke belakang kita coba lihat dari ruangan ataupun eh di pas belakang rumah ini nah kalau di sekeliling rumah ini mungkin ada rumah lagi yang lainnya tapi sudah rata ya Nah ini mungkin bekas dapur bekas dapurnya nah itu mungkin yang tadi ya bekas tengah rumah dan yang kesananya mungkin bekas ruang tamu seperti ini kondisinya sudah rata ya kalau di belakang rumahnya ini mungkin tadinya banyak sekali di sini tetangganya namun untuk yang di sini mah sudah rata semua nih ya bisa dilihat oleh balad bagilang semuanya nah seperti ini keadaannya sebetulnya sih jatih gede itu surutnya bukan total surut ya masih banyak airnya sebetulnya sebetulnya dan eh kali ini juga bahgilang sebetulnya sedang berkolaborasi ya dengan beberapa channel ataupun kreator dari sumedang diantaranya di depan itu tuh ada channel baraya sumedang tuh ya yang sama sedang ngesut juga kita coba dekati ya Nah itulah yang mempunyai channel baraya sumedang sama sedang ngesut juga ya kita lanjut lagi ini bahagilang sekarang sudah berada di bekas jalan penghubung antara lemur desa dengan desa Cilembu ya sudah seperti ini kondisi terkininya jalan juga sudah mulai agak-agak sedikit airnya mungkin dalam waktu beberapa hari kedepan minggu mungkinnya sudah kita bisa tembus ke daerah Cilembu nah seperti inilah kondisi terkini dari waduk jati gede di sekitar Cipaku tepatnya di area SD Cipaku nah untuk para pemancing juga di sana tuh banyak ya kelihatannya yang sedang mancing di rakit mungkin ada yang ingin mancing ke daerah sini boleh silahkan ya Nah ini di bekas perkampungannya nah itu rumah yang tadi kita lihat dan ini sudah di pinggir jalan kembali ya kondisinya sudah seperti ini sebetulnya mungkin untuk warga daerah sini kalau melihat kondisi sekarang seperti ini ya tentulah ada rasa kesedihan kemudian juga ada rasa kerinduan akan apa-apa yang pernah dialami di desa ini di kampung ini bersama keluarga ya bersama teman dan lain-lainnya mungkin terbesit di memori nya di kenangan memori nya masa-masa yang pernah dilalui di tempat ini nah ini jalan yang menuju ke Cilembu ya nah disini sudah agak mengering namun untuk yang pas dekat SD Cipaku nya sementara ini masih masih terendam air nah ini bekas rumah siapa ini ya kalau ada yang nonton orang Cipaku boleh komentar ya kita lanjut lagi ke arah petara kita dekati ke pas SDN Cipaku ya untuk melihat kondisi dari SDN Cipaku saat ini sebetulnya waduk jati gede surut itu tidak semuanya surut ya jangan salah paham karena ada yang berkomentar di video-video sebelumnya jati gede itu surut kok bisa surut gitu sebetulnya jati gede itu tidak surut semua kalau misalnya dibilang 100% penuhnya air yang mungkin yang surut saat ini mungkin antara 30 sampai 40% anlah yang surut terutama di daerah pesisir pesisirnya disini juga kalau lagi penuh-penuhnya air ya disini itu kedalaman sekitar adalah mungkin 20 meteran di tempat bagi langsut ini sangat dalam sekali kalau air waduk jati gede lagi penuh-penuhnya nah ini kondisi dari SDN Cipaku untuk bekas sekolahnya memang masih sangat dalam kayaknya mungkin ya adalah sekitar di atas lutut mungkin ya bagi langsung juga ini ancur kekecebrakan gitunya karena beran itu dibawahnya ini jalan jadi agak keras gitu walaupun masih ada air ya di bawahnya masih keras tuh ya di atas mata kaki baik kita coba untuk melihat lagi situasi lebih dekatnya dan pokoknya untuk yang ingin main ke daerah sini kalau bisa gitu ya antara pagi hari dan sore hari karena kalau lewat jam 9 sampai jam 30 panasnya seperti di mesir tuh kan ikan juga yang mati gitu sampai mengering begini ya tuh kalau misalnya ingin dimasak tuh sebetulnya tidak perlu dipasak karena sudah kering ya begitu oleh teriknya matahari nah ini ikan-ikan ini pada mati kenapa ya mungkin pada mabuk air begitu air dangkal cuaca panas mungkin seperti itu nah kita coba untuk mendekat ke lokasi dari SD Cipaku ya ini sudah Bah Gilang sudah ancur lagi ke air penasaran ingin melihat lebih dekat lagi kondisi dari bekas SDN Cipaku ya seperti ini nah ini terlihat jelas ya bekas papan nama tembok ya tembok papan nama SDN Cipaku nah bagi warga Cipaku yang pernah sekolah disini ya pastilah melihat video ini akan ada rasa kenangan tersendiri nah disini juga ada channel dari Kang Amartipi ya yang sedang bikin konten juga terus juga ada channel Jejak Pilomburan yang pertama tadi ada Baraya Semedang kemudian ada Kang Amartipi lalu ada Jejak Pilomburan ya boleh dilihat nanti channelnya nah ini bekas di dalam SDN Cipaku ya masih terkenang seperti ini keadaannya kondisinya untuk update tanggal 14 Oktober ini baik nah itu ada Jejak Pilomburan dan Kang Amartipi ya baik untuk Baladbah Gilang dimanapun berada kali ini kita kita akan coba untuk melihat situasi terkini dari makam Cipeet dimana di makam Cipeet tersebut ada makam Eyang Prabu Haji Putih banyak sekali yang menanyakan bagaimana katanya keadaan dari kondisi makam Eyang Haji Putih nah untuk kali ini Bagilang akan coba untuk melihat sementara gitu ya dari penglihatan Bagilang disini untuk makam Cipeet yang ada Eyang Prabu Haji Putihnya sementara ini masih belum bisa diakses sampai ke lokasi karena air masih menggenangi daerah sana namun untuk lebih penasarannya kita akan coba untuk melihat lebih dekatnya nah ini sawah-sawahnya sudah mengering untuk akses menuju ke makam Cipeet ini tadinya bekas pesawahan ya luas sekali pesawahannya kita akan coba mendekati sedekat mungkin makam Cipeet nah sudah kelihatan disana yaitu yang ada pohon-pohon kering itu tuh nah itulah makam Cipeet kalau dari sini dari daratan ini ke makam Cipeet itu ya kira-kira mungkin adalah 200 atau 300 meteran banyak ke arah makam sana itu tuh jadi sementara ini untuk yang bertanya tentang makam Cipeet update-nya masih seperti ini masih tergenang air ya mungkin kedalaman disana antara 2 sampai 3 meteran lah mungkin ya nah inilah sekeliling dari area makam Cipeet yang bisa bagilah lihat kondisinya masih tergenang air waduk jati gede untuk sementara ini nah itu yang ada pohon-pohon kering disana ya di tengah air itu nah itulah makam Cipeet tersebut mungkin dalam beberapa minggu ke depan kalau misalnya jati gede masih tetap surut sepertinya akan tembus sampai sana ya sulutnya mudah-mudahan biar kita bisa explore kesana dan berjiara mungkin bagi yang biasa berjiara itulah mungkin update terkini dari bagilang untuk kali ini terima kasih untuk perhatiannya dari semuanya mohon maaf apabila ada kesalahan bicara ya semoga bermanfaat dan terhibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati